Halo, hari ini kita mau buat ide jualan yang simple banget, gampang banget, ini gak pake ribet Bahan-bahannya disini ada wortel, kemudian ada bawang bombay, ada jagung, dan sosis Ada tambahan keju yang sudah diparut, sedikit aja, 1.4 1.4 gak sampe, ini kita potong-potong dulu Nah, jagungnya udah, wortelnya juga, sosisnya udah, sosisnya gak dipotong kecil-kecil Tapi dibagi menjadi 4, sosis panjang dibagi menjadi 4 Ini saya pake kulit dimsum untuk bahan rotinya Nah, kita mau menumis dulu untuk toppingnya Ini bawang bombaynya kita tumis dulu sebentar Saya tambahkan 1 sendok makan baceman bawang putih Teman-teman wajib punya stoknya di rumah Jadi saat mau menumis apapun gak ribet-ribet lagi Kita masukkan wortelnya dan jagung Kemudian tambahkan penyedap, garam Kita aduk Aduk hingga mateng Ini sudah hampir matang Kalau udah mateng, kita sisihkan dulu Nah, disini saya pake teflon Baluri dengan minyak sedikit aja pake kuas Kemudian kita tata seperti ini Minyaknya gak perlu banyak-banyak Pake kuas aja, dioles-oles kayak gitu Sebenarnya gak pake juga gak apa-apa, gak masalah Saya khawatirnya menempel, tapi ternyata enggak Ini untuk toppingnya Kita tata 1 sendok makan aja Masukkan Sedikit aja Gak usah banyak-banyak Ini bisa dijual 2 ribuan ya Karena Penataannya bagus, cakep, cantik Oke Kita akan Kasih sosis atasnya Nah, sosisnya dipotong kayak gini Dibagi 4 Kemudian dibelah Menjadi 2 Atau dibelah 2 Kemudian dipotong menjadi 4 Yang sosis panjang tadi dipotong menjadi 4 Nah, ini untuk Topping terakhirnya Ini toppingnya kita kasih keju Keju parut Karena quick mealnya Agak mahal Kita pake yang cheddar yang biasa aja Biar gak membengkak Biayanya Nah, untuk pemanisnya Teman-teman boleh pake daun seledri Saya pake daun bawang yang dipotong-potong Biar ada ijo-ijo nya Dipake daun seledri juga boleh Oke, ini selesai Nah, tinggal kita tunggu Kulit dimsumnya agak kecoklatan aja Ini nanti jadinya renyah Enak banget Jangan lupa diputer-puter saat masaknya Pake api yang sedang Cenderung ke agak kecil Jangan pake api yang besar Karena takut gosong Jangan lupa diputer-puter Kayak Kalau bagian tengahnya udah Agak coklat Diputer lagi yang pinggirnya ke arah tengah Nah Ini udah jadi Kita ulangi lagi sekali Kita masukkan Kulit dimsumnya Kemudian beri isian Ini gampang banget buatnya Sayurannya juga bisa diganti Isian Kemudian sosis Tambahkan sedikit Keju untuk toppingnya Oke Ini selesai Terakhir Untuk daun bawangnya Nah Ini sudah Selesai Tinggal kita tunggu matengnya aja Sampai berwarna kecoklatan Seperti ini Kita angkat Pizza mini Ini bisa dijual Dua ribuan Atau seribu lima ratus Boleh juga Nah Untuk bahan-bahan yang tadi Kita dapat sekitar Dua belas Dua belas Keping Pizza mini Silahkan dicoba Selamat mencoba Semuanya Selamat mencoba